Yo guys, serah gadget bersama Rah Kristina disini dan kali ini kita akan ngebahas laptop 8 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021. Nah setelah sebelumnya kita membahas laptop di harga 7 jutaan, sekarang kita upgrade lagi, naik lagi ke laptop harga 8 jutaan. Dan di 8 jutaan ini kita bisa menemukan laptop yang tentunya membawa performa yang lebih baik, bahkan ada yang memiliki spesifikasi yang bagus banget untuk content creation. Dan kalau kamu yang nyari laptop yang performa banget, nanti juga ada list yang aku rekomendasikan. Jadi simak setiap segmennya baik-baik ya, karena tiap laptop yang masuk list kali ini itu membawa spesifikasi dan tentunya keunggulan yang berbeda-beda. Nah sebelum kita ke nomor yang pertama, jangan lupa klik tombol subscribe dulu biar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi menerik lainnya seputar laptop dan juga HP. Nah biar kamu tahu laptop mana yang cocok buat kamu pada list kali ini, langsung aja kita ke nomor yang pertama. Galau, tiap kali buka laptop mau ngerjain tugas, eh ada kalimat begini di pojokan? Memperkenalkan, Key Spam. Tempatmu bisa menemukan beragam key activation untuk produk seperti Windows 10 Home atau Office Home Student 2019 dengan harga yang kompetitif. Dan kamu bisa makin cuan jika bertransaksi pada periode ini karena lagi ada promo Merry Xmas Sale dengan cara yang gampang banget. Tinggal pilih produk yang kamu suka, add to chart. Masukkan kode kupon untuk dapetin diskon 50%-nya dan klik proceed to check out. laptop 8 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021 yang pertama adalah Lenovo Ideapad Slim 3. Ryzen 5. Dengan melihat speknya aja, aku udah bisa bilang kalau Lenovo ini merupakan laptop dengan performa terbaik pada list kali ini. Jadi kalau kamu nyari laptop buat gaming atau editing, laptop ini tentu pilihan yang terbaik. Tapi, ada tapinya nih. Lenovo Ideapad Slim 3 versi Ryzen 5 ini hanya tersedia garansi distributor aja. Jadi dari segi after sales-nya, laptop ini tentunya nggak seaman laptop per garansi resmi ya. Tapi bukan berarti laptop ini KW atau kualitasnya di bawah rata-rata. Laptopnya tetap bagus sesuai standar Lenovo. Yang beda itu hanya di garansinya aja. Jadi kalau mau performa lebih ya harus berani ambil resiko. Nah, di luar masalah garansi tadi, Lenovo Ideapad Slim 3 ini sudah membawa spesifikasi yang oke punya. AMD Ryzen 5 5500U, grafis AMD Radeon Graphics, RAM 8GB DDR4 Dual Channel, dan SSD 256GB. Dengan spek seperti ini, aktivitas seperti browsing, streaming, buat tugas di Microsoft Office, editing, bahkan gaming udah bisa dijalankan dengan lancar. Kamu udah bisa menciptakan video keren melalui Premiere Pro, atau bermain game-game seru seperti PES 2021, GTA V, Valorant, dan Genshin Impact menggunakan laptop ini. Aspek lain dari laptop ini juga udah tergolong oke. Layar 14 inch TN beresolusi Full HD, baterai 38 Wh yang bisa bertahan hingga 6 jam saat dipakai nonton, dan bobot yang cukup ideal di 1,6 kg dengan tebal 1,99 cm. Portnya sendiri tergolong lengkap dan sudah memiliki USB Type-C. Laptop 8 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021 selanjutnya adalah Asus VivoBook K513EA. Laptop ini bakalan cocok banget buat konten kreator atau yang perlu laptop buat desain dan editing. Alasannya, layarnya ini udah enak banget buat editing 15,6 inch Full HD 100% sRGB dengan panel OLED. Yap, laptop ini sudah membawa layar OLED ya. Buat yang belum tahu, panel OLED ini mampu menghasilkan kontras warna yang tergolong lebih baik dibanding panel IPS. Hal ini bakalan kelihatan banget saat layarnya nampilin warna gelap kayak warna hitam. Hitam di OLED itu terasa jauh lebih natural dibanding IPS, seperti pada video berikut ini. Nah, dengan begitu ngedit di laptop ini bakalan terasa lebih asik, apalagi performa yang ditawarkan juga udah cukup oke. Dengan CPU Intel Core i3-1115G4, Intel UHD Graphics, RAM 4GB DDR4 Onboard yang masih ada 1 slot kosong buat upgrade RAM, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kombinasi layar dan speknya ini memang dirancang untuk editing dan desain ya. Jadi buat kamu yang pengen merintis karir sebagai desainer atau editor, udah nggak perlu mikir lagi, ini laptop yang paling cocok buat kamu untuk kelas harga 8 jutaan. Aspek lain dari laptop Asus ini udah oke, baterai 42Wh yang bisa bertahan hingga 7 jam, bobot 1,7 kg dengan tebal 1,8 cm, dan port yang sudah lengkap. Laptop 8 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021 selanjutnya adalah ATS-P14S FQ1032AO. Jika kamu nggak butuh laptop untuk desain yang layarnya keren banget, dan juga nggak mau beli laptop garansi distributor, tapi tetap pengen laptop yang performanya udah oke buat ngerjain tugas kuliah sambil seringkali bermain game, laptop ini patut kamu pertimbangkan. Dengan spesifikasi CPU AMD Ryzen 3 5300U, grafis AMD Radeon Graphics RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB NVMe, laptop HP ini bakalan siap banget buat mengajar tas-tas mainstream seperti bikin dokumen di Word sambil dengerin musik di Youtube, dan sekaligus scrolling modul kuliah. Pokoknya buat multitasking, laptop ini udah oke punya. Selain itu, buat yang mau editing dan game ringan juga udah bisa, game-game seperti GTA V, Valorant, dan PES 2021 udah bisa kamu mainin di laptop ini. Nah, buat yang doya nonton film nih, layar laptop ini juga udah bagus, yaitu 14-inch IPS Full HD dengan color gamut 68% sRGB. Mau maraton drakor? Bisa, karena baterai 41Wh yang tertanam di laptop ini, udah bisa dipake nonton hingga 6-7 jam non-stop. Intinya yang kebutuhannya all-in-one, laptop ini udah bisa kamu handalkan. Cuma buat kebutuhan yang lebih berat, kayak bermain game AAA atau editing di 4K, laptop ini belum sekencang itu. Untuk port, laptop ini juga udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021 selanjutnya adalah Infinix Inbook X1 Core i5. Kalau kamu butuh laptop untuk desain dan editing, tapi ngerasa performa Core i3 Gen 11 pada laptop nomor 2 tadi masih kurang, laptop ini bisa jadi alternatif yang bijak. Dari segi layar, laptop ini tentunya udah mantep buat ngedesain, walau nggak semantep ASUS tadi, karena belum pake panel OLED. Tapi layar 14-inch IPS Full HD dengan 100% sRGB-nya, tetap mantep buat bantu kamu ngasilin karya-karya friend di Premiere Pro, AI, atau Photoshop. Ditambah lagi baterai 55Wh-nya membuatmu bisa maraton nge-YouTube atau nonton film hingga 10 jam. Yang jadi poin plus dari laptop ini dibanding laptop nomor 2 tadi, ada pada performanya. Intel Core i5-1035G1 yang diduetkan dengan Intel USB Graphics, RAM 8GB LPDDR4X dual channel onboard, dan SSD 512GB NVMe, membuatnya udah bisa menghasilkan performa yang lebih maksimal. Kalau lagi suntuk, kamu bisa mainin game Dota, Valorant, atau Genshin Impact pake laptop ini. Dari segi ergonomis, laptop ini memiliki berat 1,48 kg RAM dan tebal 1,63 cm. Portnya juga udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik untuk akhir tahun 2021 yang terakhir adalah Lenovo Ideapad Slim 3 Ryzen 3. Laptop ini sebenarnya masih satu keluarga dengan laptop Lenovo yang ada di nomor 1 tadi, hanya saja beda di tipe garansinya. Kalau yang tadi garansinya distributor, nah yang ini garansinya udah resmi Lenovo. Karena itu, nggak heran walau spek Ryzen 3, tapi harganya 11-12 sama Lenovo di nomor 1 tadi, yang udah Ryzen 5. Pengaruh garansi. Singkatnya, kalau kamu tipe orang yang nggak mau ambil resiko dan pengennya main aman, aku lebih saranin laptop Lenovo yang ini ya, yang garansi resmi. Spek AMD Ryzen 3 5300U dengan grafis Radeon Vega 6, RAM 8GB DDR4 3200MHz dual channel, dan SSD 512GB M.2 NVMe, plus ketenangan jiwa yang ditawarkannya, tentunya udah worth it untuk laptop kelas 8 jutaan. Browsing, streaming YouTube, atau editing di Premiere Pro, hingga main game mainstream, udah bisa dioperasikan dengan lancar oleh laptop ini. Buat yang doya nonton, layarnya ini juga udah oke banget. 14-inch IPS Full HD dengan color gamut 68% sRGB. Kalau mau nonton maraton, laptop ini juga udah bisa bertahan hingga 6 jam berkat baterai 38Wh-nya. Nah, kalau buat main game, laptop ini udah bisa memainkan game seperti Valorant, Genshin, dan GTA V, dengan catatan di resolusi yang low ya, khususnya buat yang GTA V. Sisanya, laptop ini juga udah oke, dengan berat sekitar 1,5 kg, dan tebal di 1,8 cm. Port-nya juga udah lengkap, dan kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik untuk kamu beli di akhir tahun 2021. List lengkap dan link pembelian dari laptop-laptop tadi bisa kamu akses di kolom deskripsi ya. Di sana juga sudah tertera informasi menarik lainnya seperti rekomendasi laptop di harga 7 juta, 9 juta, 10 juta, hingga rekomendasi laptop gaming. Oke, itu dia untuk pembahasan laptop harga 8 jutaannya. Untuk next video, kita akan bahas laptop 9 jutaan. Jadi, jangan lupa subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan konten tersebut. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Like aja kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu di video laptop 9 jutaan. Ya, mungkin entah yang 2 minggu, ya minggu depan lah. Oke, tunggu aja ya.